Salam dan bahagia Ananda sekalian. Selamat berjumpa dalam sosialisasi profil pelajar Pancasila. Bersama saya, Varianti SPD Guru SMA Negeri Sepuluh Tebu, Provinsi Jemli. Kegiatan ini merupakan aksi nyata pelatihan mandiri pada topik profil pelajar Pancasila pada platform RDK Mengajar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah sebagai gambaran, proyeksi, dan harapan yang bangsa kita upayakan agar terwujud dari murid Indonesia di masa depannya kelas. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dari ke-enam dimensi pembentuknya dan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi dipiadakan, maka profil tersebut menjadi tidak bermakna. Enam dimensi profil pelajar Pancasila adalah Murid dengan dimensi profil beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia, berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan mengayati keberadaan Tuhan, serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari, sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia, terdiri dari lima elemen, yaitu ahlak beragama, ahlak pribadi, ahlak kepada manusia, ahlak kepada alam, dan ahlak bernegara. Setiap elemen terdiri dari sub-sub-elemen yang akan dijabarkan pada slide berikutnya. Terima kasih. Murid dengan dimensi berkebindikaan global merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan berkomunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan menjemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Dimensi kebindikaan global terdiri dari tiga elemen, yaitu, satu, mengenal dan menghargai budaya, dua, mengkomunikasi dan interaksi antar budaya, dan yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebindikaan. Seorang murid yang memiliki identitas diri, dimensi mandiri, berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya, dan didasari pada pengenalan, kekuatan, serta keterbatasan dirinya, serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga, mampu mengelola dirinya sendiri, baik pikiran, perasaan, maupun tindakan, untuk mencapai tujuan pribadinya maupun tujuan bersama. Dimensi mandiri terdiri dari dua elemen, yaitu pemahaman diri dan situasi, serta regulasi diri. Murid dengan dimensi bergotong royong, berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain, dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada di masyarakatnya. Murid tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri, memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Dimensi bergotong royong terdiri dari tiga elemen, yaitu berkolaborasi, kependulian, dan berbagi. Setiap elemen terdiri dari beberapa sub-sub-elemen. Murid yang memiliki dimensi sikap bernalar kritis, berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid tersebut mampu mencari informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, serta menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Dimensi bernalar kritis terdiri dari tiga elemen, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Murid yang memiliki dimensi kreatif merupakan murid yang mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan dan sekitarnya. Dimensi kreatif terdiri dari tiga elemen, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta memiliki peluusan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ananda sekalian, profil pelajar Pancasila ini tidak diajarkan dalam mata pelajaran yang khusus, namun diajarkan secara eksklusif, juga terintegrasi dalam muatan pembelajaran, serta diwujudkan dalam berbagai tindakan dan praktik baik di sekolah. Dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, tentunya perlu peran pendidik untuk menentun anak, serta menumbuhkan profil yang dijabarkan. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan profil ini, pasti akan dilihat dan dipelajari oleh pala muridnya. Berikut ini adalah beberapa kegiatan dan praktik baik di sekolah yang merupakan penerapan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ananda sekalian, jadilah pelajar sepanjang hayat yang berwawasan global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sampai jumpa!